Polisi masih melakukan penyelidikan dugaan unsur pidana dalam kasus meninggalnya santri di kolam renang Sukomoro, Magetan. Polisi masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi di lokasi atau pengelola kolam renang. Pasca ada laporan meninggalnya seorang santri di kolam renang Sukomoro, Magetan. Petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian atau di kolam renang untuk dewasa. Kapolsek Sukomoro, AKP Ika Wardani mengatakan, biarnya masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi baik dari rekan korban atau pengelola kolam renang. Polisi masih melakukan pedalaman apakah ada unsur pidana atau kelalaian pihak lain yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kita lakukan penyelidikan untuk ini, yaitu tadi kita sampaikan apakah ini murni. Karena kecerobohan dari atau kelalaian nanti yang bisa mengakibatkan orang lain menjadi korban. Seandainya ada unsur tindak pidana kita naikkan ke proses penyelidikan. Seperti diketahui sebelumnya, santri asal Ambon, Fahri, 15 tahun meninggal dunia, diduga tenggelam saat berenang bersama rekannya sesama santri pada kami siang. Korban meminta tolong kepada rekan-rekannya, namun nyawanya tidak tertolong saat di rumah sakit Syediban Magetan.